COVID-19 menyerang tak mengenal usia. Tua, muda, bisa terinfeksi virus ini. Penurunan daya tahan tubuh karena usia yang sudah lanjut salah satu alasan lansia rentan terkena corona. Dan penyakit bawaan atau komorbid yang dimiliki lansia bisa memperbesar risiko lansia terpapar COVID-19. Banyak komorbid pada mereka. Nah, komorbid pada kondisi ini sebenarnya merupakan suatu kondisi adanya inflamasi yang kronik walaupun rendah tetapi menahun. Dan itu meningkatkan risiko untuk terjadinya infeksi. Dan mereka itu mudah sekali jatuh dalam kondisi rentan. Keluarga jadi support sistem yang utama bagi lansia yang terpapar COVID-19. Tak hanya membutuhkan perawatan, tapi lansia juga butuh dukungan moril untuk cepat sembuh dari corona. Jadi rasa kesepian itu bisa menyebabkan perunan fungsi yang lain-lain juga gitu. Kalau dia semangat pasti fungsinya dia untuk semangatnya dia untuk sembuh pasti ada. Itu aja sih. Menjaga kelompok lansia dari penularan COVID-19 jadi tugas kita bersama. Oleh karena itu, tak ada salahnya ikut terlibat memastikan kesehatan lansia di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan, CNBC Indonesia.